Ambarawa adalah kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang memegang peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di zaman penjajahan Belanda dibangunlah stasiun Willem I untuk memperlancar proses mobilisasi tentara dan logistik perang. Kini stasiun tersebut berfungsi sebagai museum kereta api yang dikelola oleh PT KAI Wisata. Untuk pergi ke stasiun Ambarawa, Anda hanya butuh waktu satu jam perjalanan dari tengah kota Semarang. Tunjung akan dikenakan biaya masuk 20 ribu rupiah per kepala dan saatnya terlempar ke masa silam. Anda bisa menengok dan mengetahui sejarah dibalik koleksi 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong dari berbagai daerah di Indonesia. Satu lagi yang tak boleh ketinggalan, naik langsung kereta tua yang masih beroperasi hingga kini. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Tapi ini bukan dari Bandung ke Surabaya, ini dari Ambarawa ke Turun. Ini adalah kereta vintage, kereta wisata. Kayak apa ya rasanya? Yuk ikut. Untuk merasakan nostalgia, kereta peninggalan Belanda ini Anda akan dikenakan biaya 100 ribu rupiah per orang. Kereta memiliki tiga gerbong kayu dengan kapasitas total 120 orang. Kereta pertama kali beroperasi tahun 1907 dan ditarik dengan lokomotif diesel tipe D301 buatan Jerman. Kereta ini melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam dan menempuh perjalanan sejauh 8 km. Sepanjang perjalanan, Anda akan disajikan beragam pemandangan jalanan, rumah penduduk, dan melintas di tepi Danau Rawah Pening. Kereta ini berakhir di salah satu stasiun yang punya nilai sejarah penting. Bahkan dijadikan lokasi syuting film seri Gadis Kereta. Masih ingat adegan jenggiah bertemu Suraya, stasiun Tuntang. Ini adalah stasiun pemberhentian terakhir dari kereta vintage Ambarawa Tuntang. Dan di stasiun ini penumpang bisa turun tapi hanya 10 menit ya karena 10 menit ini digunakan proses untuk lokomotif diesel-nya berputar arah dan kita akan kembali ke stasiun awal yaitu Ambarawa. Wisatawan sangat menikmati sensasi baru naik kereta ini terlebih bisa memperkenalkan sejarah transportasi pada anak. Senang memang kami sengaja ngantar anak, eh cucu, sorry. Anak cucu karena senang kereta gitu ya. Makanya kami sengaja jauh-jauh dari Cimahi, datang ke Ambarawa, pengen lihat, sekalian juga ingin mengenalkan sejarah perkeretawian di Indonesia. Ternyata memang luar biasa menarik. Nyari sensasi klasik karena kan ini kereta dari peninggalan zaman Belanda ya. Menikmati suasana kereta api Tempung. Senang banget sih ya. Apalagi kan ini juga perkenalan buat anak-anak kita soalnya kan belum pernah naik kereta sama sekali. Kereta vintage rute Ambarawa Tuntang tersedia dalam dua tipe, yakni lokomotif diesel dan uang. Namun lokomotif uang hanya berlaku untuk wisatawan rombongan sesuai pesanan. Lokomotif diesel kereta wisata Ambarawa tersedia setiap Sabtu dan Minggu dalam empat jadwal, yakni pukul 9.30, pukul 11.13, dan 14.30 waktu Indonesia Barat. Namun jadwal ini bisa berubah-ubah setiap saat. Maka sebaiknya Anda cek terlebih dahulu melalui loket tiket ataupun di media sosial KAI Wisata. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah.